Rencana pemerintah untuk menaikan harga BBM berimbas pada kenaikan harga lainnya. Di antaranya adalah rencana kenaikan tarif angkutan umum yang saat ini sedang dibahas dalam rapat antara Pemprov DKI Jakarta dan Organda. Informasi selekapnya akan dilaporkan oleh reporter Priskanikan langsung dari Balai Kota, Jakarta. Yanikan, apakah rapat kenaikan tarif angkutan ini sudah berlangsung? Ya, berita dan juga pemirsa memang hari ini Gubernur DKI Jakarta Jokowi Dodo dijadwalkan untuk melakukan rapat bersama dengan Organisasi Angkutan Darat atau Organda dan juga Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk membahas rencana penaikan tarif angkutan umum akibat dari rencana kenaikan tarif bahan bakar minyak oleh pemerintah pusat. Dan memang sebelumnya sempat beredar informasi bahwa Organda telah mengajukan rencana penaikan tarif sebesar 30%. Karena itu dalam pertemuan nanti Jokowi akan meminta penjelasan secara detail dari Organda. Hingga siang ini memang pertemuan belum berlangsung, tapi sedang disiapkan untuk berlangsung karena sesaat yang lalu, sekitar beberapa menit yang lalu kami sempat menemui Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristona yang menyatakan bahwa pertemuan akan segera berlangsung. Pristona juga menyampaikan bahwa kemungkinan hari ini belum akan diketok palu seberapa banyak kenaikan tarif angkutan umum di DKI Jakarta. Namun yang dibahas adalah rencana-rencana dan juga persiapan. Apabila nanti pemerintah pusat telah mengumumkan kenaikan bahan bakar minyak, maka hal itu akan pasti diikuti dengan rencana kenaikan tarif angkutan umum yang ada di Ibu Kota. Lalu akan dibahas bagaimana pemerintah DKI Jakarta menyikapi imbas dari rencana kenaikan BBM itu dan juga seberapa banyak penaikan tarif angkutan umum yang akan terjadi di Ibu Kota. Sebelumnya juga terkait rencana kenaikan BBM, DPRD DKI Jakarta yang mengusulkan agar pemerintah provinsi DKI dan instansi terkait segera duduk bersama untuk membahas permasalahan tarif angkutan di Ibu Kota. Dan berikut akan kami tampilkan juga pernyataan Gubernur DKI Jakarta Jokowi Dodo ketika kami temui tadi pagi terkait dengan rencana penaikan tarif angkutan umum ini. Ya Pak, pertemuan nanti dengan orang-orang ini apa? Belum-belum tahu, ya nanti kita akan minta hitung-hitungannya dari organda, hitungannya seperti apa, kalkulasi seperti apa, biar ketemu angka. Kita kan juga punya angka, kita kan juga punya angka, tapi juga tanya ke sopir, ke kenaikan, kita aja bicara. Ya nanti lah, ketemu aja belum. Ya berita persis seperti yang tadi telah disampaikan, memang rencana penaikan tarif angkutan umum di Ibu Kota adalah imbas dari rencana penaikan tarif BBM oleh pemerintah pusat. Karena itu hingga siang ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan juga organda akan duduk bersama untuk membahas bagaimana persiapan dan langkah-langkah apa untuk menaikan tarif angkutan umum di Ibu Kota. Demikian dari Balai Kota DKI Jakarta, kita kembali ke studio. Baik, terima kasih Priskan Iken melaporkan dari Balai Kota.